Dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD Fiktif yang diduga melibatkan 13 orang anggota DPRD Kota Pangkal Pinang mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Masyarakat meminta pihak penegak hukum serius menindaklanjuti kasus ini mengingat sudah ada satu tersangka dalam perkara tersebut. Apalagi kasus ini sudah menyebar luas di masyarakat dan cukup meresahkan masyarakat. Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih atau LMP menilai dugaan SPPD Fiktif ini termasuk kejahatan luar biasa karena bisa membunuh karakter generasi bangsa. Menurut Ketua LMP Pangkal Pinang Yudi Umar, hal ini bukan hanya korupsi uang saja, tapi juga korupsi idealisme yang melecehkan moral warga kota Pangkal Pinang yang didorong ketidakprofesionalan anggota DPRD ataupun ketidaksiapan mereka menjadi wakil rakyat. Bahkan dia menilai para anggota Dewan Terhormat adalah wakil partai bukan wakil rakyat. Untuk itu mereka menuntut pihak penegak hukum mengusut tuntas kasus ini guna menyelamatkan generasi penerus. Bahkan LMP siap menggalang dana untuk membantu pihak penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus SPPD Fiktif tersebut. Pangkal Pinang yang telah menikmati sarapan paginya dari bulan Februari sehingga saat sekarang. Yang mana kita telah menikmati santapan pagi kita berupa tumbuh kembangnya opini masyarakat, berita-berita miring atas tindak kejahatan wakil-wakil masyarakat Pangkal Pinang yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pangkal Pinang. Yang mana kasus ini sudah dinyatakan ada tersangka berarti sudah bisa ke tingkat penyidikan dan lebih tinggi. Yang artinya ini sudah terang-benerang. Maka kami Ormas melihat ada keterlambatan dan ada kesengajaan pihak-pihak tertentu untuk mengkaburkan masalah ini. Hingga menjadi bias. Untuk itu kami mendorong penegakan hukum di Kota Pangkal Pinang ini secara serius menegakkannya. Dan kami masyarakat itu merasa ternodai karena hak-hak ekonomi kami, hak-hak azazi kami itu terjajah, terampas oleh wakil-wakil kami sendiri. Karena ini bukan hanya korupsi uang atau duit. Ini sudah korupsiisme melecehkan moral masyarakat Pangkal Pinang. Ini bentuk pelecehan yang didorong dari ketidakprofisionalnya anggota Dewan itu ataupun ketidaksiap mereka menjadi wakil rakyat ataupun wakil masyarakat Kota Pangkal Pinang. Menurut Taufik Koryanto, selaku praktisi hukum sekaligus Ketua DPC Peria di Bangka Belitung menilai penanganan kasus SPPD fiktif ini tidak ditangani dengan serius oleh pihak kejari Pangkal Pinang bahkan dinilai terkesan loyo. Nah, kita akan mengetahui bahwa di sini kejaksaan negeri Pangkal Pinang telah menaikkan status penyelidikan perkara SPPD fiktif ini ke tingkat penyelidikan. Maka telah ditetapkan satu orang tersangka berinisial BW. Nah, tentunya seseorang yang sudah ditetapkan tersangka ini butuh sebuah kepastian hukum agar persoalan ini menjadi clear dan final secara hukumnya. Nah, memang beberapa minggu terakhir ini cenderung kita melihat kasus SPPD fiktif Kota Pangkal Pinang ini cenderung agak-agak loyo, agak-agak sepi. Makanya saya hadir di sini pun atas undangan kawan-kawan lintas organisasi Bangka Belitung untuk menyikapi persoalan ini. Dan saya selaku praktisi hukum dan juga Ketua DPC Peradi berharap kepada penegak hukum khususnya di sini pihak kejaksaan negeri Pangkal Pinang untuk berkomitmen agar perkara ini sesegera mungkin dilimpahkan ke pengadilan. Kenapa? Karena tersangkanya sudah jelas, sudah ditetapkan. Jangan sampai adanya dugaan-dugaan miring dari masyarakat, kok kasus ini sudah tersangkanya menjadi tidak jelas. Nah, dan pihak kejaksaan juga harus menjawab persoalan ini. Jangan sampai ada tudingan-tudingan miring, ada asumsi-asumsi yang tidak baik dari elemen masyarakat ini terhadap kejaksaan selaku institusi penegak hukum di Pangkal Pinang. Sebelumnya pihak kejaksaan negeri Kota Pangkal Pinang telah menetapkan satu tersangka dalam kasus ini, yakni BW selaku bendahara di Sekretariat DPRD Kota Pangkal Pinang. Saat ini untuk 13 orang anggota DPRD yang diduga terlibat masih berstatus sebagai saksi. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto dan Gogon Prastio melaporkan. Kota DPRD Kota Pangkal Pinang